selamat menikmati yang saya muliakan dan saya hormati para orang tua kami dan para sesepuh kami para dosen, para pembimbing di Universitas Diponegoro khususnya Pak Mir dan para pimpinan di Masjid Kampus yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau selalu disehatkan dan diafiatkan oleh Allah SWT adik-adik dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya muliakan hadirin dan hadirah sekalian yang berbahagia Alhamdulillah wa syukrulillah mari bersama kita bersyukur ke hadirah Allah SWT atas karunia, kesehatan, dan keafiatan dan pada siang hari ini kita bersyukur bisa bersama bersilaturrohim antara zuhur dan asar kita isi dengan kajian mulia bersama Al-Quran kebetulan narasumbernya saya pada kesempatan ini walaupun saya yakin banyak dari yang hadir lebih kompeten dan lebih cocok untuk menyampaikan tema ini bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirah sekalian salah satu nama Al-Quran itu adalah Ad-Zikru Ad-Zikru itu sering diartikan sebagai peringatan zikir bahasa kita kita lupa bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh hadirin dan hadirun adik-adik para mahasiswa bahwa Ad-Zikru itu juga berarti Ash-Sharaf kemuliaan jadi ketika Allah SWT menyebutkan bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah Ad-Zikru maka sesungguhnya di dalam firman Allah SWT itu ada pelajaran dari Allah kepada kita semua bagaimana menggali kemuliaan hidup dari dalam Al-Quran Allah berfirman A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Wa innahu ladhikrullaka walikawmika sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah adalah satu kemuliaan bagimu dan juga bagi kaummu pertanyaannya kenapa dari banyak sekali nama-nama Al-Quran dari banyak sekali nama Al-Quran para ulama itu hanya menyepakati lima nama sifat Al-Quran itu berpuluh-puluh bahkan beratus-atus ada di dalam Al-Quran misalnya sifat Al-Quran itu adalah obat atau penawar ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu menasihati jiwa manusia yang keras menjadi lunak yang semula sulit menerima kebaikan menjadi tunduk dan mengikut pada kebaikan dan banyak lagi sifat-sifat nama-nama Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri atribut-atribut Al-Quran nah kenapa dari sekian banyak sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri oleh Allah para ulama hanya menyepakati lima sebagai nama satu di antara lima itu adalah Ad-Zikru jawabannya adalah kata para ulama karena di dalam nama Al-Zikru itu ada gambaran tentang transformasi yang luar biasa yang dibawa oleh Al-Quran bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dalam catatan-catatan sejarah tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bermakna besar bagi kemanusiaan dulu dikisahkan kalau sebelum datang Rasul anak-anak Arab yang kecil-kecil kalau ditanya apa cita-cita munat oleh orang tuanya maka cita-cita mereka yang paling tinggi anak-anak Arab pada waktu itu adalah menjadi seorang ahli syair yang karya puisinya itu bisa digantung di atas Ka'bah di dinding Ka'bah itu cita-cita paling tinggi gak ada cita-cita misalnya saya mau menjadi pengelana ke ujung dunia saya mau menjadi orang yang bisa melintasi samudera saya mau menjadi seorang inventor penemu yang temuannya akan memakmurkan manusia tidak ada cita-cita tertinggi dari anak-anak Arab pada waktu itu adalah bisa menjadi seorang sastrawan yang puisinya digantungkan di dinding Ka'bah nah kemudian bapak-bapak dan ibu adik-adik sekalian ketika Rasulullah salallahu alaihi wasallam datang dan kemudian membawa tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran berubalah cita-cita itu perubahan itulah yang disebutkan di dalam wa-innahu la-zikrul laka bahwa Al-Quran itu memang menghadirkan kemuliaan karena kemudian peradaban itu berubah bertransformasi dari sesuatu yang tidak ada catatannya di dalam sejarah menjadi peradaban yang menjadi inspirasi jauh berabad-abad kemudian bahkan pun ketika ada masa peradaban Islam itu tengah surut tetap saja ada inspirasi inspirasi besar dari peradaban Islam bagi umat manusia kenapa itu bisa terjadi wa-innahu la-zikrul laka walikawdika Al-Quran itu memang membawa kemuliaan bapak ibu dan adik-adik sekalian seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita apakah Al-Quran hanya dihajatkan untuk menjadi panduan pada saat kita sedang kesulitan untuk mendapatkan jalan keluar ataukah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai penuntun kita dalam setiap keadaan ternyata kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama mulai dari sosiolog pertama yang dikenal dan diakui sebagai bapak dari sosiologi yaitu Ibn Khaldun sampai pada kajian-kajian kontemporer tentang tuntunan Al-Quran mengapa kemudian bisa menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan ternyata jawabannya adalah karena Al-Quran lah faktor yang paling penting di dalam tumbuh dan berkembangnya elemen-elemen utama dalam peradaban kalau kita bicara kalau kita bicara tentang elemen utama dalam peradaban itu ada pilar keilmuan baca Al-Quran berapa banyak kalimat ilmu ada dalam Al-Quran kalau kita lihat dalam tulisan para ulama yang menghitung kata ilmu dan derivasinya ilmun ya'lamun i'lamun pokoknya kata yang berasal dari kata ilmu dengan semua turunannya itu jumlahnya hampir 800 kalimat atau kata dalam Al-Quran 779 kali kata ilmu itu ada dalam Al-Quran ini kita berhenti apa kok dia sampai hampir seribu kali menyebut kata ilmu kalau kemudian kita tambah dengan kata akal dengan semua derivasinya baik itu Al-Aqlun atau Ya'qilun atau Ta'qilun itu sampai 49 kali belum lagi kata Al-Fikru dengan semua derivasinya La'allakum tatafakkaru La'allahum yatafakkaru Inna fi zalika la'ayatir liqawmi yatafakkaru kata kata para ulama tidak kurang dari seribu lima ratus tempat dalam Al-Quran Al-Quran bisa menghadirkan kemuliaan karena memang Al-Quran berbicara tentang elemen-elemen utama peradaban yang menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan itu dalam jumlah yang sangat banyak dijelaskan panjang lebar dan inilah yang ditangkap adik-adik semua inilah yang ditangkap oleh Rasulullah s.a.w. sejak awal ketika lima ayat dari suratul alaq itu turun kalau kita perhatikan dari lima ayat pertama yang turun diwahyukan kepada Rasul s.a.w. dalam wahira bunyinya apa bismillahirrahmanirrahim iqra' bismi rabbikal ladhi khala' khalaqa insana min ala iqra' warabbukal akra' alladhi allama bilqalam alaman insana malam ya'lam lima ayat ini tidak ada kosa kata yang lebih banyak disebut di dalam lima ayat ini selain kosa kata yang terkait dengan keilmuan ada dua kali kata ikrah dari lima ada dua kali kata allama yang berarti mengajarkan dari lima ayat dan ada satu kata yang menunjuk kepada instrumen pendidikan alat alkolam di bahasa sini yaitu pena kalau sekarang bisa berarti komputer kalau sekarang bisa berarti artificial artificial intelijen dan segala macam itu kolam jadi dari lima ayat yang pertama turun ketika Allah mewahyukan kepada Rasulullah s.a.w itu penuh dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan inilah yang ditangkap oleh baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w dan jalan keilmuan inilah yang ditempuh oleh Rasul untuk menghadirkan kemuliaan bagi umat Islam begitu jalan ini kita tinggalkan jangan heran kalau kemudian sekarang wajah umat itu berubah jalan keilmuan itu kita tinggalkan dulu ada hadiah Nobel dibuat oleh komputer di Sweden lalu dilislah para ilmuwan ilmu seluruh dunia yang kemudian diberikan hadiah setiap tahun kita lihat dalam ranah saintifik ilmu pengetahuan science nama-nama siapa yang ada di Nobel itu lalu ada pertanyaan wah itu mungkin karena orang barat yang buat yuk kita buat sendiri maka Arab Saudi membuat Nobel ala kita namanya Malik Faisal Price jadi hadiah dari Raja Faisal dengan jumlah uang yang banyak juga dengan gengsi yang juga dibangun kredibilitas yang dibangun penilainya adalah ilmuwan ilmuwan kelas dunia apa yang terjadi tetap saja di dalam ranah-ranah sains ternyata yang mendapatkan Malik Faisal Price itu atau penghargaan Raja Faisal itu juga adalah saudara-saudara kita yang kebetulan non-muslim jadi kita meninggalkan jalannya maka kita tidak sampai kepada kemuliaan itu jalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Besar Muhammad s.a.w menghadirkan ilmu pengetahuan dan semangat keilmuan di dalam diri umat tidak pernah dipisah oleh Rasul bahkan Rasul s.a.w. itu sampai membuat kreasi-kreasi yang menarik apa kreasinya kalau dulu sebelum perang badar itu penebusan dari sandera atau tawanan perang itu selalu hitungannya adalah uang satu orang sandera tawanan ditebus dengan ransum atau tebusan sekian pakai uang apa kreasi Rasulullah s.a.w. terhadap orang-orang Quraysh yang tertawan pada perang badar itu beliau menawarkan kalau tidak bisa bayar pakai uang anda bisa bebas dengan mengajar 10 anak Madinah membaca dan menulis jadi tawanan perang yang tidak punya uang dia bisa bebas dengan mengajarkan anak-anak Madinah itu membaca dan menulis 10 anak Madinah 1 orang 10 itu luar biasa ikhtiar literasi umat yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bagaimana beliau ingin secepat-cepatnya ilmu itu diserap oleh umat secepat-cepatnya ilmu itu didapatkan dan diperoleh dengan semua media dengan semua medium semua cara nah dari situlah kemudian lahir umat yang hebat yang disebut oleh Nabi kita yang mulia khairul kurun kurmi sebaik baik umat sebaik baik kurun sebaik baik generasi adalah generasiku bukan dalam arti bahwa karena saat itu ada Rasul sahaja tidak tapi karena etos keilmuan itu memang tumbuh luar biasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan ketika saat ini adik-adik semua insan-insan kampus yang ada di undid ketika adik-adik sekarang ingin mencari dan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan dan ingin menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan jalannya sederhana tempuhlah jalan yang ditempuh oleh Nabi yang mulia bersama sahabatnya jalan ilmu pengetahuan dekati Al-Quran dengan pendekatan bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi dalam kehidupan kita banyak bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian cerita bahwa ilmuwan-ilmuwan yang hebat ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran maka dia mendapatkan hidayah artinya apa kalau dalam bahasa ulama Al-Quran itu adalah nurul wahyu atau cahaya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melengkapi nurul akli wa nurul fitrah jadi Al-Quran itu datang memperkuat dan memperkokoh cahaya akal dan cahaya fitrah yang ada dalam diri kita ketiga cahaya itulah yang berkumpul cahaya wahyu cahaya akal dan cahaya fitrah itulah yang membentuk keutuhan potensi manusia maka tidak salah adik-adik semua yang ada diundik kalau kemudian di kampus-kampus tumbuh semangat untuk kembali kepada Al-Quran tetapi kembali kepada Al-Quran jangan hanya dimaknakan kegairahan untuk misalnya memulai menghafal Al-Quran jangan hanya itu saya sering menyampaikan di banyak tempat kalau ada ungkapan ulama kita itu tidak kekurangan pembaca-pembaca Al-Quran kalau anak-anak Indonesia ikut MTQ nasional internasional kelas dunia itu hampir pasti ada saja putra-putra putra-putri Indonesia yang mendapatkan ranking juara entah juara satu juara dua juara korib terbaik mungkin di kelas tahsin atau di kelas tartil atau di kelas mujawatnya dan banyak sekali demikian layang kuzunal hufaz para hufaz di Indonesia juga banyak dan insyaallah akan terus semakin banyak membaca Al-Quran dengan baik itu kemuliaan menjadi penghafal Al-Quran itu lebih-lebih lagi kemuliaan tetapi berupaya untuk memahami hidayah-hidayah Al-Quran tuntunan-tuntunan Al-Quran dalam kehidupan memahami pesan-pesan Al-Quran dalam aspek ekonomi dalam aspek hukum dalam aspek pemerintahan dalam aspek sosial dalam aspek hubungan kemanusiaan memahami semua pesan-pesan itu adalah sesempurna sempurna kemuliaan maka adik-adik semua ketika mulai memperbanyak kajian tentang Al-Quran mari gunakan metode yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada sahabat-sahabat beliau apa metodenya salah seorang sahabat Abdul Rahman namanya menceritakan kepada murid-muridnya bagaimana Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam menghadirkan kemuliaan Al-Quran dan menginternalisasikan Al-Quran pada diri para sahabatnya apa kata Abdul Rahman kata Abdul Rahman pada masa Rasulullah salallahu alaihi wassalam ketika beliau membina kami menjadi murabi kami beliau menjadi pendidik kami setiap saat ketika Rasul mengajar yang beliau lakukan adalah mengajarkan kepada kami 10 ayat Al-Quran dan kami tidak melewati 10 itu sampai benar-benar tuntas apa yang ada di dalam 10 ayat itu maka kami hafalkan 10 ayat itu kami pahami maknanya lalu kami belajar mengamalkan tuntunan-tuntunannya sekali belajar kami dapat 3 keberkahan menghafal memahami dan mengamalkan itulah cara yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah salallahu alaihi wassalam intinya bukan pada 10 ayat 1 majlis bisa saja 1 ayat 2 ayat bisa saja 1 tema tertentu intinya adalah mengintegrasikan antara menghafalnya memahami maknanya dan berusaha mengamalkan tuntunannya nah dengan itulah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadiru sekalian lalu ketika anak-anak Arab yang pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu mimpi tertingginya adalah bagaimana dia bisa menulis puisi yang lalu digantungkan di atas ka'bah di dinding ka'bah ada cerita pada zaman jahiliah itu ada 7 puisi dari 7 sasrawan terbaik yang disebut dengan Al-Mu'allaqatul Sabah 7 puisi yang tergantung di dinding ka'bah kalau anak-anak sebelum Rasul datang itu mimpinya hanya menggantungkan puisi di dinding ka'bah maka ketika peradaban yang dibangun dengan cahaya Al-Quran itu menjadi peradaban yang mulia maka cita-cita dari anak-anak pada waktu itu berubah cita-citanya digambarkan dari jawaban atas pertanyaan ketika ada seorang dari sahabat Rasul ditangkap lalu dibawa kepada seorang penguasa Persia atau Ruh titik apa yang membuatmu orang Arab yang semula melihat laut saja ketakutan kok sekarang kerja kalian ini menjelajah dari titik-titik sampai titik-titik yang paling jauh yang selama ini paling banter kalaupun kalaupun melewati batas dari suatu negara adalah hanya untuk berdagang kok sekarang anda berani menjelajah seluruh penjuru dunia dengan membawa ide-ide bagaimana membangun manusia yang lebih baik apa yang bisa menghadirkan keberanian pada dirimu kok bisa berubah seperti ini jawaban dari sahabat itu adalah kami adalah umat yang sebelumnya tidak punya kemuliaan apapun lalu Al-Quran datang dan menghadirkan kemuliaan yang sempurna bagi kami mudah-mudahan kita bisa belajar untuk itu dan harapan dari saya orang tua orang tua kalian semua dan generasi-generasi yang ada sekarang kepada anda semua adik-adik para mahasiswa mahasiswi dan generasi muda Islam adalah serap pelajari pahami nilai-nilai dan tuntunan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan pahami pahami itu dan implementasikan dengan cara yang terbaik di dalam setiap tantangan dan kondisi yang ada itu butuh pembelajaran butuh kesabaran dan semua energi kalian yang saya tahu bahwa semangat untuk kembali kepada Al-Quran itu luar biasa arahkan energi itu pada arah yang tepat jangan sampai merasa kita sudah kembali kepada Al-Quran tapi baru kembali kepada kulit-kulitnya kita merasa sudah selesai kewajiban kita pada Al-Quran ketika kita membacanya satu surah setiap hari atau satu jus setiap hari setelah membacanya kita merasa telah selesai ya Allah ini kewajiban saya sama Al-Quran sudah selesai saya sudah baca satu jus ya Allah sudah tutup Al-Quran bukan itu yang menghadirkan kemuliaan menghadirkan kemuliaan sekali lagi digambarkan oleh Abdul Rahman kami belajar 10 ayat lalu dari 10 ayat itu kami baca terus sampai kami hafal kami pahami maknanya lalu kami amalkan tuntunan-tuntunannya kalau ada orang berharap dan kita semua berharap Indonesia akan menjadi negara yang semakin kokoh di masa yang akan datang saya hakul yakin kekokohan Indonesia di masa yang akan datang juga sangat ditentukan dari bagaimana kita umat Islam bisa mengambil inspirasi-inspirasi keumatan kebangkitan kemajuan dari dalam kitab suci Al-Quran untuk kemudian kita amalkan semakin dekat kita kepada Al-Quran insyaAllah Indonesia akan semakin jaya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih